Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya dan disini langsung saja ya admin akan kembali melakukan informasi terbaru berkaitan dengan garapan yang mana disini sudah ending dan rekan-rekan tinggal melakukan pengklaiman saja nah sebelum admin melanjutkan pembahasan, sekali lagi disini admin juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan warga muslim di seluruh dunia nah kemudian langsung saja kita akan ke inti daripada video disini yang pertama disini juga ada informasi tentang Nibiru Chain bagi yang sudah mengerjakan daripada Nibiru Chain ini juga ada informasi berkaitan dengan kapan bisa dilakukan pengklaiman dan lain sebagainya nah ini juga sudah terkonfirmasi untuk Nibiru akan listing di berbagai market exchange seperti GTEU, Coin, kemudian di Bybit, Max Global dan lain sebagainya kemudian disini sebelum admin membahas tentang daripada Nibiru Chain admin juga akan kembali menginformasikan tentang garapan testnet yang sudah ending dan tinggal rekan-rekan melakukan pengklaiman yaitu dari DOP testnet bagi rekan-rekan yang sudah mengerjakan daripada testnet DOP yang mana sudah admin tutorialkan beberapa waktu yang lalu dalam bentuk versi video Youtube kemudian rekan-rekan tinggal lakukan pengecekan alokasi dan tinggal rekan-rekan melakukan pengklaiman nanti admin juga akan praktek sekaligus juga tutorial bagaimana cara melakukan pengklaiman untuk token daripada DOP nah disini langsung saja membuka daripada channel Telegram bagi yang belum join bisa langsung join saja ya linknya dalam kolom deskripsi untuk rekan-rekan bisa berpartisipasi dan juga bergabung untuk mengerjakan garapan-garapan Eurobrop yang berpotensi listing ke bursa kemudian disini untuk DOP sendiri juga sudah admin informasikan kurang lebih tanggal 16 Februari atau 16 Februari ya dalam bentuk versi video Youtube dalam konten tutorial jadi bagi yang sudah mengerjakan ya admin ucapkan selamat ya semoga rekan-rekan semuanya itu bisa eligible dan bisa melakukan pengklaiman kemudian disini untuk melakukan pengklaiman daripada token DOP admin juga sudah informasikan dalam channel Telegram caranya cukup mudah dan simple intinya rekan-rekan harus mempersiapkan terlebih dahulu daripada Gaspi yaitu berupa Ethereum MyNet nah ini untuk Ethereum sangat mahal sekali jadi rekan-rekan tinggal disesuaikan saja ya nanti tinggal dicek saja alokasinya itu berapa kemudian ketika work ya rekan-rekan nanti tinggal dilakukan pengklaiman untuk token DOP kemudian untuk informasi token DOP disini resalnya itu kurang lebih 0,08 USD kemudian ketika listing ya nanti akan naik harganya ya kurang lebih ya di kisaran 0,1 atau sampai 0,5 USD kurang lebih seperti itu dan yang paling admin tekankan disini bagi rekan-rekan yang akan melakukan pengklaiman kurang lebih rekan-rekan tinggal dicek terlebih dahulu untuk biaya Gaspi caranya ya rekan-rekan tinggal masuk saja dalam channel Telegram admin atau tinggal bergabung kemudian klik saja bagian komentar yang ada disini setelah itu rekan-rekan tinggal di ketik saja ya slash kemudian ketik saja gas nah disini akan muncul get gas price Ethereum nah kita tinggal searching saja nah kemudian disini nanti akan muncul ya tentang daripada gas nah nanti kurang lebih tabelannya seperti berikut ini ya ketika rekan-rekan klik yang bagian gas nah disini nanti akan muncul gas GWI nah ini adalah semacam biaya gas kemudian disini untuk gasnya itu tergantung ya jadi rekan-rekan bisa disesuaikan ketika gasnya itu di kisaran 16 sampai dengan 28 atau 30 artinya gasnya itu murah dan rekan-rekan bisa melakukan pengklaiman kemudian ketika di atas 30 ya seperti berikut ini 35 sampai 41 jadi ini gasnya agak mahal nah ini mungkin di kisaran kurang lebih gasnya itu 20-an dolar dan lain sebagainya jadi rekan-rekan tinggal di cek saja ya berapa gasnya terlebih dahulu di dalam channel telegram kemudian setelah itu rekan-rekan tinggal di klik saja ya link pengklaiman yaitu https claim.dog.org jadi jangan sampai salah untuk rekan-rekan bisa melakukan pengklaiman dari token DOP nah nanti akan diarahkan pada halaman seperti berikut kemudian tinggal klik saja bagian metamax dan tinggal lakukan connect wallet nah disini untuk metamax rekan-rekan harus berada di dalam jaringan ethereum mynet jadi nanti rekan-rekan tinggal di connectkan saja untuk daripada metamaxnya ke dalam jaringan ethereum mynet agar bisa terkoneksi nah disini secara otomatis juga beralih jaringan kita tinggal letakkan connectkan saja ya sampai nanti benar-benar terbaca saldo rekan-rekan masing-masing nah tinggal lakukan tanda tangan atau signal in nah kita tinggal tanda tangan kemudian setelah itu nanti akan muncul untuk alokasi daripada token DOP rekan-rekan masing-masing nah ketika sudah muncul untuk alokasi ya rekan-rekan tinggal di klik yang bagian keline kemudian nanti akan diarahkan pada halaman metamax ekstensi ya untuk melakukan konfirmasi nah pada saat ini atau saat rekan-rekan melakukan klaim nah tinggal dilihat terlebih dahulu berapa gas bi atau biaya gas bi nya ketika mahal ya rekan-rekan nanti tinggal diklaim pada saat gasnya murah disini gasnya itu agak mahal sekali yaitu sekisaran 19 dolar ya jadi 19 dolar itu sangat mahal karena bergerak dalam jaringan ethereum nah disini admin langsung melakukan konfirmasi sebagai bentuk praktek kemudian disini untuk gas bi yang murah itu dikisaran 5 dolar sampai dengan 10 dolar nah kemudian setelah rekan-rekan sudah berhasil melakukan pengklaiman langkah berikutnya tinggal rekan-rekan tambahkan smart kontrak di dalam metamax ekstensi nah rekan-rekan tinggal masuk ke dalam metamax kemudian ya tinggal diambil saja ya untuk smart kontraknya nah ini sudah terkonfirmasi kemudian disini nanti smart kontraknya juga admin disertakan dalam kolom deskripsi nah tinggal rekan-rekan copy kemudian tinggal diimpor di dalam metamax klik yang bagian token kemudian klik yang bagian import token kemudian tinggal klik yang bagian custom token dan tinggal pastikan saja smart kontraknya kemudian tinggal klik berikutnya nah tinggal diimpor ya secara otomatis rekan-rekan nanti akan terbaca untuk saldo untuk saldo daripada token top rekan-rekan masing-masing nah kurang lebih seperti berikut nah setelah itu ya tinggal rekan-rekan import nah untuk masalah daripada listing nanti admin juga akan informasikan ya di dalam channel telegram ataupun dalam video youtube ketika token top sudah di listingkan nah itu tadi adalah semacam informasi ya berkaitan dengan token top untuk melakukan pengklaiman kemudian admin beralih ke informasi berikutnya berkaitan dengan garapan yang juga sudah ending yaitu dari Nibiru Chain nah ini admin juga sudah membuatkan 16 postingan untuk Nibiru Chain kemudian disini untuk Nibiru Chain admin informasikan kurang lebih 17 Februari ya dan ini semacam garapan check-in daily dan rekan-rekan wajib menggunakan check-in wallet kurang lebih seperti itu nah ini untuk Nibiru Chain juga diwajibkan rekan-rekan itu melakukan KYC di dalam akun discord dan rekan-rekan harus melakukan pengklaiman ya atau claim role dan semuanya itu sudah admin informasikan di dalam channel telegram jadi admin rasa rekan-rekan semua sudah melakukan KYC di dalam discord ya kurang lebih seperti itu dan sudah memiliki role kemudian disini untuk Nibiru Chain admin juga sebenarnya diinformasikan untuk pengklaimannya itu tanggal 1 April nah kemudian disini juga ada informasi terbaru untuk Nibiru Chain mundur ya untuk melakukan pengklaiman admin membuka daripada cauran discord Nibiru Chain kurang lebih disini juga terkonfirmasi akan listing di exchange daripada Bitmark tanggal 29 Maret kemudian disini juga ada informasi berkaitan dengan pengklaiman token terkaitan masing-masing dan juga berkaitan dengan akun nah ini juga ada distribusi 10 Nibiru for all verified user tanggal 1 April nah disini nanti admin akan membahas kemudian disini juga ada keterangan if you have already linked your address jadi ketika rekan-rekan sudah melakukan connect wallet ya nah disini rekan-rekan juga bisa untuk melakukan unconnect dan kemudian tinggal di connectkan lagi jadi ada informasi yang cukup penting berkaitan dengan Nibiru Chain nah disini admin coba terjemahkan nah kurang lebih seperti berikutnya informasi terbaru daripada Nibiru Chain secara resmi semua orang kami memiliki pembaruan mengenai klaim dan juga verifikasi akun twitter atau X di dalam airdrop karena ada bug di dalam halaman verifikasi kami perlu menunda klaim hingga tanggal 7 April jadi klaimnya itu tanggal 7 April kemudian perbaikan terbaru telah dikeluarkan tetapi ini mengharuskan para pengguna untuk membarifikasi ulang alamat Nibiru kemudian juga twitter dan akun diskot mereka dan oleh karena itu diperpanjang seminggu jadi nanti rekan-rekan wajib memeriksa kembali untuk daripada akun Nibiru Chain dan tinggal rekan-rekan konekkan terhadap akun twitter akun discord dan juga konek wallet nanti admin juga akan praktek kemudian disini ada rencana berikutnya yaitu nanti pihak daripada Nibiru Chain akan membagikan 10 token Nibiru untuk semua pengguna yang terverifikasi pada tanggal 1 April kemudian disini ini tidak perlu diklaim dan itu akan langsung diberikan kepada Anda kemudian pengguna perlu menghubungkan kembali twitter dan juga diskot mereka ke halaman verifikasi dan ini juga ada jadwal pasting yang disesuaikan kurang lebih 60% akan tersedia di awal kemudian disini bukan 50% ya jadi yang unlock itu adalah 60% jadi 10% lebih banyak daripada perkiraan semula nah ini sekali lagi juga ada informasi yang cukup penting berkata dengan AirDrop kami tahu banyak dari Anda yang sudah tidak sabar untuk menunggu melakukan pengklaiman kami ingin memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk bisa mendapatkan AirDrop nah ini juga ada keterangan ini berdampak pada ITN Reward ITN Reward akan tetap dirilis pada tanggal 1 April 2024 nah ini juga ada informasi semua orang jika Anda sudah menautkan alamat Anda sebaiknya Anda sambungkan kembali ya jadi rekan-rekan bisa lakukan logout dan juga login kembali di dalam Nibiru Chain ya disini admin langsung praktek ya sekaligus juga tutorial bagi yang sudah melakukan pendaftaran untuk Nibiru Chain dan juga sudah melakukan KYC di dalam Discord dan lain sebagainya nanti tinggal rekan-rekan klik saja ya link dalam kolom deskripsi atau daripada link AirDrop dari Nibiru dan biasa atau seperti biasa rekan-rekan buka menggunakan Mises Browser ataupun menggunakan Kiwi Browser nah disini ketika digit pertama kali secara otomatis rekan-rekan diarahkan pada halaman capter ya untuk melakukan connect wallet jadi rekan-rekan harus memiliki capter ya atau tinggal dikonekkan saja terhadap capter wallet extension nah seperti berikut ini rekan-rekan bisa melakukan connect wallet terlebih dahulu ya ketika membuka daripada website NibiruChain nah tampilnya kurang lebih seperti berikut kemudian langkah berikutnya rekan-rekan tinggal konekkan akun Twitter kemudian disini juga ada connect akun Discord ya nah disini aku coba tweet untuk yang connect akun Twitter nah seperti berikut ini nah kita tinggal klik saja ya link koneksi nah kita tinggal klik linknya klik linknya kemudian disini kalau gagal rekan-rekan klik yang bagian titik tiga disini ya nah disini ada keterangan sync out rekan-rekan klik saja di bagian sync out atau log out terlebih dahulu ya daripada akun Twitter rekan-rekan masing-masing kemudian tinggal dikonekkan ulang nah kita tinggal klik saja untuk connect kembali nah disini secara otomatis ya kita tinggal konekkan terlebih dahulu untuk akun Twitter nah kurang lebih seperti berikut nah kemudian tinggal klik saja linknya ya apakah bisa dikonfirmasi nah ini agak sedikit mengalami error ya kurang lebih seperti itu kemudian nanti rekan-rekan ya tinggal lakukan saja connect terhadap akun Discord nah kita tinggal klik auto race nah jadi disini hanya perlu melakukan connect wallet connect Twitter dan juga connect akun Discord nah kemudian disini ada keterangan link ya nah disini seharusnya itu bisa diklik nah secara otomatis sudah terverifikasi semuanya jadi pastikan rekan-rekan itu sudah terverifikasi ya untuk akun Twitter akun Discord dan juga connect wallet nah kemudian disini juga ada keterangan your wallet is not linked to an X account jadi disini untuk walletnya itu tidak terkoneksi dengan akun Twitter jadi untuk bagian wallet kita tinggal klik kemudian klik main next dan kita disconnect terlebih dahulu ya nah kurang lebih seperti berikut kemudian setelah itu kita tinggal lakukan connect terlebih dahulu ya atau single out atau sync out kemudian single in lagi nah secara otomatis nanti saldo rekan-rekan itu akan terbaca ya ketika sudah benar-benar eligible jadi ini wajib untuk rekan-rekan lakukan bagi rekan-rekan yang mengerjakan daripada Nibiru Chain kurang lebih seperti itu untuk informasi terbaru daripada 2 L Drop tentang daripada DoctestNet dan juga Nibiru Chain semoga rekan-rekan semuanya eligible dan bisa mendapat suatu keuntungan atau bahkan JP Brutal nah oke ya rekan-rekan itu tadi adalah seputar informasi yang cukup penting sekali untuk rekan-rekan bisa melakukan pengklaiman kemudian disini admin juga merekomendasikan rekan-rekan itu untuk bergabung dalam saluran atau telegram admin karena disini banyak sekali garapan-garapan yang berpotensi listing kebursa atau bahkan rekan-rekan juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan cuan atau bahkan JP Brutal berkaitan dengan penggarapan seputar Air Drop Retro Drop dan lain sebagainya nah jika rekan-rekan suka dengan konten ini ya silahkan tinggalkan like komen dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya sekian dan terima kasih selamat menikmati